Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nabla Education Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal ujian KSM tahun 2021 ya, jadi KSM itu kompetisi sains madrasah ya, ini seperti OSN OSN itu Olimpiade Sains Nasional tetapi KSM ini yang mengadakan adalah Departemen Agama ya, Kementerian Agama dan yang akan kita bahas disini adalah mata pelajaran untuk fisika MA MA atau Madrasah Aliyah itu setara dengan SMA ya, tingkat kabupaten atau kota, nah soal ini nanti terintegrasi ya, dengan beberapa soal, beberapa konsep atau beberapa pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran disini, nah untuk soal fisika sendiri nanti akan ada 25 soal ya, kalau kita lihat disini, ada juga soal yang berbahasa Inggris, kemudian ada juga nanti soal-soal yang menggunakan bahasa Arab sepertinya nah ini terintegrasi dengan ayat Al-Quran ya, dan ada soal yang berbahasa Arab disini, kita akan lihat dulu soalnya sejenak nah ini ada soal nomor 19 ini semuanya berbahasa Arab jadi teman-teman juga harus mempersiapkan bisa membaca bahasa Arab seperti ini yang tanpa menggunakan harokat syukur-syukur bisa melakukan penafsiran ya jadi, karena memang ini diadakan oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama oke, kemudian kita lanjut dan soalnya nanti akan ada 25 nah ini soal terakhirnya nomor 25 ya nah nanti kita akan membahas soal-soal yang satu tipe dulu ya kita akan mulai jadi soal-soal yang mudah dulu dan mudah-mudahan nanti semuanya bisa terbahas dalam video-video yang ada di channel ini oke, seperti itu sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan soal-soalnya oke, baik kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama ini adalah soal nomor satu kita baca dulu soalnya mobil pengantar jemaah haji bergerak di jalan lurus kecepatan mobil tersebut seiring waktu ditunjukkan grafik berikut oke, kita diberikan grafik kecepatan terhadap waktu ya kemudian pertanyaannya adalah berdasarkan grafik tersebut maka grafik percepatan mobil itu terhadap waktu adalah titik-titik oke, jadi kita akan melakukan transformasi dari grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT jadi soalnya adalah grafiknya adalah kecepatan terhadap waktu ya ini V kemudian T maaf, V-nya di atas ini V dan T kita akan ubah dia atau transformasi menjadi grafik percepatan terhadap waktu ya ini A ini T yang di sini A ya nah, seperti ini sekarang kita akan melihat grafiknya yang pertama adalah grafik dari soal dulu kecepatan kita lihat pada satu detik pertama lihat di satu detik pertama di sini adalah kecepatannya tidak berubah atau kecepatan konstan artinya kalau kecepatannya konstan di sini benda tersebut melakukan gerak lurus beraturan ya atau GLB nah, kalau bendanya melakukan GLB berarti dia tidak punya percepatan atau percepatannya sama dengan 0 berarti kalau kita masukkan grafik ini ke dalam grafik percepatan maka selama satu detik pertama percepatannya adalah 0 nah, kita buat di sini berarti dia punya percepatan 0 selama satu detik yang pertama kemudian kita lihat dari detik ke satu sampai detik yang ketiga bendanya bergerak dengan grafik kecepatan yang turun seperti ini artinya dia bergerak lurus berubah beraturan tetapi diperlambat ya ini berarti GLBB tetapi diperlambat artinya kalau GLBB diperlambat berarti percepatannya negatif maka nilai A-nya nanti akan negatif berapa besar nilai A ini kita bisa hitung ya kita dengan menggunakan persamaan A itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktunya ya atau selang waktunya kecepatannya menjadi dari 0 ini di sini 0 16 menjadi 0 ya berarti delta V-nya adalah 16 dibagi waktu yang dibutuhkan dari detik pertama sampai detik ketiga berarti 2 maka A-nya sama dengan 8 meter per sekund kwadrat tetapi nilainya negatif ya karena dia diperlambat berarti dari detik pertama sampai detik ketiga dia punya percepatan yang nilainya negatif 8 artinya dia di sumbu Y yang bagian bawah maka kita bisa gambarkan seperti ini nah seperti ini ya dimana nilai di sini adalah negatif 8 oke kita buat grafiknya nah jadi kita lihat apakah sudah ada gambar yang sesuai nah ternyata cuma satu ya yang D ini karena di sini 0 kemudian berikutnya adalah negatif 8 nah tapi apakah kita apakah untuk grafik selanjutnya itu betul kita cek juga sekarang kita lihat dari detik ketiga sampai detik keenam detik ketiga sampai detik keenam kecepatannya naik lagi artinya dia geraknya GLBB dipercepat di sini GLBB tetapi geraknya dipercepat nah kalau geraknya dia dipercepat berarti nanti A nya positif ya nilai A nya positif kita bisa cari juga nilai A nya sama dengan sama persamaannya delta V dibagi dengan delta T maka ini akan sama dengan dari 0 menjadi 12 ya berarti 12 dibagi waktunya dari 3 menjadi 6 dibagi 3 sama dengan 4 meter per sekund kuadrat positif ya yang ini tadi negatif yang ini positif berarti dari detik ketiga sampai detik keempat detik keenam maaf detik keenam di sini percepatannya adalah 4 kita buat garisnya seperti ini nah disini dia 4 meter per sekund kuadrat kemudian yang terakhir detik keenam sampai detik ke sepuluh dia geraknya lurus lagi kecepatannya konstan berarti di sini GLB artinya kalau GLB A nya 0 lagi jadi 6 ke 10 0 lagi seperti ini sampai detik ke 10 apakah betul grafiknya ya ternyata betul ya dari ketiga sampai ke enam dia itu percepatannya 4 kemudian 6 sampai ke 10 dia percepatannya 0 disini maka jawabannya jelas yang pilihan D oke itu untuk pembahasan soal yang pertama oke kita lanjutkan soal berikutnya ini adalah soal nomor 21 ya karena konsepnya hampir sama jadi kita bahas dulu soal-soal yang konsep yang dipakai itu sejenis atau sama ya kita baca soalnya pada Quran surat Ar-Raw ayat 13 Quran surat nomor 13 ayat 11 Allah menjelaskan pentingnya perubahan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan benar ya kemudian ayatnya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri oke kemudian soalnya adalah dalam kasus ini terdapat 3 motor yang mengalami perubahan nilai kecepatan dalam fungsi waktu yang dinyatakan dalam grafik berikut ini ini berkaitan dengan analisis grafik kecepatan terhadap waktu pertanyaannya berdasarkan grafik tersebut terdapat 5 pernyataan nah kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar itu nomor berapa aja ya kita akan lihat yang pertama kita akan cek untuk pernyataan pertama untuk 3 jam pertama motor Y bergerak lurus dipercepat dan 2 jam berikutnya bergerak lurus beraturan oke kita lihat motor Y itu adalah yang warna merah oke ya kita pindahkan disini yang warna merah dulu untuk motor yang Y kita lihat gambarnya akan seperti ini kemudian dia akan lurus ke kanan nah waktunya disini 3 jam ya kemudian disini 5 jam kita lihat untuk 3 jam pertama motor Y bergerak lurus dipercepat berarti dari 0 sampai 3 kecepatannya naik berarti artinya dia bergerak lurus berubah beraturan dipercepat berarti betul ya yang ini dia GLBB dipercepat GLBB dipercepat kemudian untuk pernyataan berikutnya 2 jam berikutnya bergerak lurus beraturan dari 3 jam ke 5 jam berarti 2 jam grafiknya lurus maka dia GLBB nah artinya yang pertama ini betul pilihan yang pertama adalah benar sekarang yang nomor 2 untuk nomor 2 kita melihat motor X ya motor X itu yang warna hitam oke kita gambarkan disini secara terpisah untuk motor X berarti disini waktu kemudian ini kecepatan grafiknya adalah seperti ini nah ya oke ini kembali lagi ke atas ya disini mula-mula 90 km per jam kemudian disini 3 sampai yang akhir disini 5 ya kita lihat jika arah utara merupakan arah positif dari pergerakan motor X perpindahan motor X adalah 225 meter 225 km ke utara oke arah utaranya adalah arah positif kita lihat disini perpindahan kalau kita mengetahui grafik kecepatan terhadap waktu cara mencari perpindahan adalah kita hitung luas yang ada di bawah grafik ya jadi luasnya adalah ini kita hitung luas yang sebelah sini dan luas yang sebelah ini kita akan cek luasnya untuk yang pertama berarti kita menggunakan luas segitiga ya setengah dikalikan dengan alasnya 3 dikalikan dengan tingginya 90 maka kita akan dapatkan ini kita coret ya dengan 90 dapat 45 berarti ini 135 km itu perpindahan untuk 3 jam yang pertama ya perpindahan adalah luas di bawah kurva atau grafik kemudian untuk yang kedua disini luasnya adalah setengah dikalikan alasnya dari 3 menjadi 5 berarti 2 dikalikan tingginya sama 90 ya berarti ini 90 berarti perpindahan totalnya perpindahan total kita bisa tuliskan sama dengan 135 ditambah dengan 90 maka ini akan dapat 225 km artinya yang kedua juga betul ya karena ini positif maka arahnya dia ke utara kalau negatif itu artinya dia di bawah sumbu X nya atau di bawah T disini grafiknya itu untuk yang kedua betul kemudian kita cek untuk yang ketiga motor Y menempuh jarak terjauh dalam waktu 5 jam oke berarti kita harus mencari jarak yang ditempuh oleh motor Y dan juga motor Z karena disini memintanya dia jarak yang terjauh oke untuk motor X sudah kita dapatkan 225 kemudian kita akan cari untuk motor Y dulu motor Y disini ya berarti kita bisa hitung dengan menggunakan cara yang sama kita bisa hitung luasnya ya kita pecah jadi 2 atau langsung menggunakan luas trapezium juga boleh kita pecah yang pertama ini dia akan punya luas ini 45 ya ini 45 berarti luas ini sama dengan setengah dikalikan 3 dikalikan 45 kemudian kemudian kita bisa hitung berarti sama dengan 45 kali 3 itu berarti 135 per 2 kemudian untuk luas yang perseginya persegi panjang kita akan punya luasnya adalah alas alasnya 2 dikali tingginya 45 45 ini sama dengan 90 kita cek 90 ditambah 135 per 2 jelas lebih kecil daripada 225 ya karena disini 90 plus 135 disini 90 plus 135 per 2 maka opsion ketiga pasti salah kenapa? karena jaraknya motor Y S ya kita simbolkan S S motor Y itu kurang dari S motor X otomatis Y bukan yang terjauh berarti yang ketiga salah ya kemudian yang keempat percepatan yang pernah dialami motor X adalah 4,5 meter per second kuadrat 4,5 meter per second kuadrat motor X mengalami 2 gerakan yang pertama disini diperlambat ini GLBB diperlambat kemudian A nya negatif ya yang kemudian yang sebelah kanan ini GLBB dipercepat A nya positif nah yang diminta ini adalah yang percepatan berarti yang positif kita akan cek disini A itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T delta V nya dari 0 menjadi 90 berarti 90 per waktunya 3 ke 5 2 berarti sama dengan 45 45 km per jam kuadrat nah kita cek apakah 45 km per jam kuadrat itu sama dengan 4,5 meter per second kuadrat jelas sepertinya bukan kita cek dulu 45 dikali dengan km itu 1000 kemudian dibagi dengan waktunya adalah oke ini satunya kita cek dulu apakah sudah betul km meter per jam kemudian yang ini jam dibagi dengan 1 jamnya 3600 kuadrat 3600 kita kuadratkan nah jelas jawabannya bukan 4,5 ya karena disini ada angka 3600 maka pilihan yang keempat pasti salah juga oke sekarang kita cek pilihan yang kelima motor Z menempuh perpindahan sejauh 247,5 dalam waktu 5 jam oke kita akan cek untuk motor Z kita gambarkan grafiknya secara sendiri lagi nah dia mulai dari 90 seperti ini kemudian dia turun nah pada saat dia gerak GLB waktunya 2 jam kemudian disini waktunya sudah waktu keempat dan yang terakhir adalah 5 nah untuk mencari perpindahannya sama ya kita akan cari luasnya tetapi ingat disini ada luas yang nilainya negatif 45 oke nah sudah ya kemudian kita akan cek luasnya kita hitung luas yang pertama saya beri warna merah disini luas yang pertama disini adalah luas persegi panjang berarti luasnya adalah 90 dikali 2 sama dengan 180 km ya km ini jaraknya ya karena jarak atau perpindahan itu sama dengan luas di bawah kurva yang kedua adalah yang bentuk segitiga ini segitiga yang di bagian atas maka ini akan kita hitung luasnya berarti setengah dikali alasnya 2 ya 2 ke 4 dikali dengan tingginya 90 berarti ini sama dengan 90 km untuk jarak selama 2 jam berikutnya yaitu dari jam kedua sampai jam ke 4 kemudian yang terakhir adalah luas yang bagian bawah disini ya nah luas yang bagian bawah itu bisa kita hitung nilainya adalah setengah dikalikan dengan alasnya dari 4 ke 5 itu 1 dikali tingginya 45 jadi setengah kali 45 itu 22,5 km tetapi dia letaknya di bawah kurva maka ini negatif nanti berarti perpindahan totalnya SZ itu akan sama dengan 180 ditambah dengan 90 dikurang dengan 22,5 sama dengan 270 dikurang 22,5 maka akan kita dapatkan 247,5 km betul ya berarti 247,5 km nah jawabannya betul yang ke 5 berarti untuk pernyataan yang benar adalah nomor 1 nomor 2 dan nomor 5 oke itu soal kita lanjutkan soal yang ketiga ini adalah soal nomor 10 masih berkaitan dengan gerak ya kita baca dulu soalnya ayat 25 ayat tersebut mengindikasikan bahwa adanya gaya gravitasi yang ditunjukkan dengan buah kurva yang jatuh atau gugur ke bawah dari pohonnya untuk membuktikan hal tersebut maka seorang santri melakukan suatu percobaan yaitu percobaan pertamanya adalah eksperimen pertama berupa sebuah bola bermasa 0,1 kg dijatuhkan menuju permukaan air sebelum menyentuh permukaan air bola bergerak jatuh bebas dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat ini satuannya kurang hasil pengamatan percepatan benda A terhadap waktu disajikan pada tabel A oke ini adalah hasil pengamatan percepatan terhadap waktu yang dialami atau waktu yang diberikan pada bola yang dijatuhkan kemudian percobaan kedua adalah percobaan posisi bola menghasilkan grafik posisi terhadap waktu itu ada pada gambar yang B pertanyaannya adalah berdasarkan informasi di atas maka saat menyentuh permukaan air kecepatan bolanya sebesar titik-titik oke jadi bisa kita bayangkan bahwa bola itu nanti akan dijatuhkan ini misalkan permukaan airnya ya bola akan dijatuhkan ke bawah akhirnya dia mencapai permukaan air dan pada saat dia mencapai permukaan air kalau kita lihat grafik posisinya maka dia akan turun dulu berarti dia akan tercelup ke bawah kemudian nanti suatu saat dia akan naik lagi nah yang diminta di soal ini adalah kecepatan bola saat tepat menyentuh air disini nah disini V nya berapa V bolanya itu sama dengan berapa dan bolanya dijatuhkan ya dijatuhkan berarti dia tanpa kecepatan awal berarti disini V 0 nya sama dengan 0 kalau kita baca grafiknya selama dia dari posisi awal sampai dia menyentuh air yang menyentuh air itu berarti ketinggiannya adalah 0 disini kalau kita buat grafik Y ini grafik Y seperti ini ya saat dia menyentuh air itu Y nya sama dengan 0 ini grafik waktu misalkan berarti pada saat Y nya sama dengan 0 dia ada dimana ada disini dia butuh waktu 1,1 sekon nah selama waktu 1,1 sekon itu percepatan gravitasi yang dialaminya adalah 9,8 berarti disini nanti akan ada percepatan gravitasi yaitu G nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat dan waktu yang diperlukan untuk sampai jatuh ke bawah disini adalah 1,1 sekon nah artinya kita bisa menghitung kecepatan V dengan menggunakan persamaan GLBB ya jadi V itu sama dengan V 0 plus GT dimana V 0 nya adalah 0 kemudian plus G nya itu 9,8 dikali dengan waktu yang diperlukan itu 1,1 oh yang diminta adalah kecepatan bola betul ya berarti 9,8 dikali 1,1 kita akan dapatkan hasilnya berarti 10,78 meter per sekon artinya kecepatan dia saat menyentuh air untuk pertama kali disini adalah 10,78 disini tidak ada nilai 10,78 maka kita bulatkan menjadi 10,8 meter per sekon maka jawabannya yang D nah mengapa disini menggunakan negatif karena acuan kita jadi kalau Y nya itu ke atas itu positif maka yang ke bawah ini G nya juga negatif semestinya dan V nya karena diarahnya ke bawah maka dia juga bernilai negatif negatif hanya menunjukkan acuan koordinat saja maka jawabannya adalah yang 10,8 oke itu soal yang ketiga kita lanjutkan soal berikutnya oke ini soal yang keempat dan soalnya adalah di soal aslinya adalah soal nomor 11 di soal ini kita sudah membahas soal yang berkaitan dengan dinamika atau gaya dinamika lurus dinamika linier oke kita baca soalnya dulu sebuah keramik besar bermasa 5 kg sedang dipasang oleh tukang bangunan pada dinding kasar sebuah masjid yang memiliki koefisien kesek statis 0,4 oke berarti disini dindingnya punya koefisien kesek statis yang nilainya adalah 0,4 kemudian supaya keramik tidak jatuh keramik ditekan pada dinding oleh gaya F tukang tersebut dan membentuk sudut 30 derajat oke disini ada sudutnya 30 derajat terhadap vertikal seperti gambar sampai semen betul-betul merekat dengan keramik yang menjadi pertanyaan adalah besar gaya F yang mungkin agar keramik tidak jatuh titik-titik oke jadi coba kita perhatikan gambarnya dan coba teman-teman bayangkan kalau kita memberikan gaya ini terlalu besar gaya ini besar sekali maka kecenderungan si keramik ini akan bergerak ke atas jadi kemungkinan pertama itu keramiknya akan bergerak ke atas kapan itu terjadi kalau kita memberikan gayanya cukup besar atau gaya tersebut kita kasih nama misalkan Fmax ini adalah gaya yang pertama Fmax kalau gaya cukup besar keramiknya akan cenderung bergerak ke atas artinya gaya gesek yang bekerja pada dinding dan keramik itu akan mengarah ke bawah itu yang pertama Fstatisnya akan ke bawah kemudian untuk kasus yang kedua adalah kalau kita memberikan gaya pada keramik ini gayanya relatif kecil atau minimal maka kalau gaya kecil keramik ini akan cenderung bergerak ke bawah artinya gaya gesek akan ke arah atas nah disini berarti Fstatisnya ke atas maka gaya yang kedua ini yang kita sebut nanti sebagai gaya minimum atau Fmin ini adalah F yang minimum nah supaya keramik itu harus diam atau supaya keramik itu dalam kondisi yang tetap diam maka gayanya harus berada di antara rentang gaya Fmax dan gaya Fminimum ini oke kita akan lihat sistemnya satu per satu kita akan mulai dari yang maksimum dulu kita gambar semua gaya yang bekerja pada sistem keramik dan dinding ini ya berarti yang pertama dia akan punya gaya normal arahnya ke kanan dan dia sendiri akan punya gaya berat arahnya ke bawah dan gaya Fnya kita akan urekan ini ada W Wnya sama dengan 50 kita menggunakan gravitasinya 10 aja disini Gnya kita akan pakai 10 meter per sekund kuadrat kemudian gaya Fnya akan kita urekan ke arah atas dan ke arah kiri sudutnya akan ada disini 30 derajat berarti dia akan yang ini adalah Fmax cos 30 kemudian yang sebelah kanan adalah F maaf yang ke kiri itu Fmax sin 30 oke karena sistemnya dalam kondisi seimbang berarti kita akan punya persamaan untuk yang pertama sigma F sama dengan M kali A maaf sigma F sama dengan 0 ya untuk sigma F X sama dengan 0 dan nanti sigma F Y juga akan sama dengan 0 ya sigma F X sama dengan 0 artinya N dikurangi dengan Fmax sin 30 itu sama dengan 0 Fmax dikali sin 30 akan sama dengan 0 atau N nya sama dengan sin 30 itu setengah Fmax dikali dengan setengah atau setengah Fmax kita punya persamaan yang pertama setengah dikalikan F maksimum ini persamaan satu kemudian persamaan yang kedua kita ambil dari sigma F Y nya sigma F Y sama dengan 0 kenapa 0 karena keramiknya diam tidak ada percepatan disitu berarti sigma F Y itu sama dengan Fmax cos 30 F F cos cos 30 kemudian minus F statis F G C statis minus W sama dengan 0 teman-teman perlu ingat bahwa F G C statis itu persamanya adalah mu S dikali dengan N kita tahu nilai mu S nya adalah 0,4 berarti ini kita tulis dulu 0,4 dikali dengan N oke berarti kita bisa hitung disini cos 30 itu setengah akar 3 dikali dengan Fmax kemudian minus mu S nya itu 0,4 atau kita tulis oke kita tulis 0,4 aja dikali dengan gaya normalnya adalah setengah Fmax kemudian dikurangi dengan W nya berarti 50 Newton ya karena kita menggunakan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat berarti kita akan dapatkan ini setengah akar 3 Fmax setengah akar 3 Fmax kemudian dikurangi dengan 0,2 Fmax itu akan sama dengan 50 berarti setengah akar 3 itu kalau kita hitung nilainya itu akan mendekati 0,87 ya ini 0,87 Fmax dikurangi 0,2 Fmax itu akan sama dengan 50 berarti 0,87 dikurangi 0,2 itu adalah 0,67 Fmax itu sama dengan 50 berarti F maksimumnya kita akan dapatkan 50 dibagi dengan 0,67 oke kita dapat hasil Fmax nya adalah 74,6 ya 74,6 26 atau 63 Newton atau 62 gitu aja ya 62 Newton apakah ada jawabannya yang F tertingginya adalah 74,6 oke adanya 75,75 oke sebentar tadi kita menggunakan pembulatan coba kita coba tanpa pembulatan ya jadi kan kita menggunakan pembulatan disini sekarang kita akan hitung apa adanya apakah mendekati ya kalau apa adanya berarti kita akan punya gini Fmax nya itu sama dengan 50 dibagi dengan setengah akar 3 tanpa kita bulatkan dikurang dengan 0,2 berarti kan seperti ini dikeluarkan Fmax nya kemudian setengah akar 3 minus 0,2 kemudian 50 dibagi hasil ini kita hitung dulu oke ternyata jika kita menghitung seperti ini kita akan dapat hasilnya yang ada di pilihan jadi 75,75 75 dan seterusnya 75,75 kalau kita ambil 2 desimal di belakang koma berarti jawabannya adalah yang A atau yang C 75,75 hasil ini berbeda karena kita melakukan pembulatan di sini oke sekarang yang kedua kasus kedua adalah kalau bendanya itu atau kerameknya itu turun berarti di sini sama akan ada gaya normal kemudian akan ada gaya berat ke bawah sini W maka F minimum nya juga bisa kita urekan sama nilainya jadi ini F cos F minimum cos 30 dan yang kekiri adalah F minimum sin 30 sin 30 maka untuk gaya normalnya nilainya sama tidak berubah yaitu setengah F max karena komponennya sama persis kekanan dan kekirinya sama ini F min dan n kemudian yang berbeda adalah sigma F y nya jadi sigma F y di sini adalah F minimum cos 30 kemudian ditambah dengan F g set statis dikurangi dengan W sama dengan 0 bedanya cuma di sini nah F minimum cos 30 itu tadi setengah akar 3 kemudian F gesek statisnya itu tadi nilainya adalah 0,2 F max nilainya sama ya dengan ini kita tidak melakukan perhitungan ulang karena sama persis angkanya 0,2 F max itu sama dengan W nya 50 maka F max nya itu sama dengan 50 dibagi kita hitung sendiri dengan cara yang sama setengah akar 3 ditambah 0,2 maka kita akan dapatkan hasilnya adalah hasilnya mendekati 47,169 47,169 N ini F maksimum nya oh maaf ini F minimum ya ini F minimum apakah ada hasilnya yang seperti ini F minimum 47,169 47,16 oke ada ya 47,16 dan 75,75 maka jawabannya yang A oke ini untuk soal keempat atau soal yang nomor 11 ya mungkin ini dulu untuk video pada bagian pertama ini ya semoga pembahasan soal ini bermanfaat nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah untuk pembahasan soal-soal yang lainnya oke terima kasih yang sudah menyaksikan video ini semoga lancar nanti persiapan untuk mengikuti KSM di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati